Intro Datu Suban adalah maha guru datu-datu kampung muning tatakan Beliau banyak mempunyai murid yang terkenal Salah satunya yang paling terkenal Datu Sanggul Inilah sedikit cerita tentang kedatangan Datu Sanggul Untuk menuntut ilmu agama kepada Datu Suban Intro Di saat waktu memberikan pelajaran kepada para muridnya Datu Suban berkata Intro Anak-anakku sekalian Perhatikan kata-kataku ini Besok kita akan kedatangan seorang tamu dari jauh Dengan tujuan hanya untuk menuntut ilmu Intro Dia bernama Abdu Samad Pernah menuntut ilmu di Banten dan Palembang Dan aku tugaskan untuk menyambut tamu tersebut Datu Murkat Intro Versi lain ada yang menyebutkan Untuk menyambut tamu tersebut Datu Tamingkarsa Dan ada juga yang menyebutkan Datu Ganun Keesokan harinya Datu Murkat Berangkat menuju Simpang Tiga Untuk menanti tamu yang dikatakan Datu Suban tersebut Intro Tidak berselang waktu lama Menunggu Muncullah seseorang seperti yang disampaikan oleh Datu Suban Intro Setelah mendekati Datu Murkat Orang tersebut mengucapkan salam Dan bertanya nama kampung yang ia singgahi sekarang Intro Datu Murkat memberikan penjelasan Bahwa kampung tersebut adalah kampung muning tatakan Intro Tamu itu pun mengucapkan pujian kepada Allah Sebagai tanda syukur karena tujuannya telah tercapai Intro Siapa nama Tuhan? Tanya sang tamu Murkat Jawab Datu Murkat Intro Kalau nama Tuhan siapa? Dan berasa dari mana? Datu Murkat balik bertanya Intro Nama saya Abdul Samad Berasa dari Pelembang Saya datang kesini untuk menuntut ilmu Kepada seorang guru yang bernama Datu Suban Kata sang tamu tersebut Intro Baiklah kalau begitu Ikutlah dengan kami Karena kami disini ditugaskan oleh guru kami Untuk menyambut saudara Dan membawanya ke rumah beliau Kata Datu Murkat menjelaskan kepada sang tamu Intro Tamu itu pun mengucapkan syukur yang tak terhingga Atas anugerah yang Allah berikan kepada hambanya Yang dikehendakinya Kemudian mereka saling bersalam-salaman Dan saling beikrar Untuk menyatakan bersaudara dunia akhirat Intro Bersama Datu Murkat sang tamu itu Meneruskan perjalanan untuk menuju Kediaman Datu Suban Intro Yang menjadi tujuan dari perjalanannya Yang sangat jauh itu Intro Sesampainya di tempat tinggal Datu Suban Tamu tersebut mengucapkan salam Sambil mencium tangan dan kaki Datu Suban Intro Dan mengangkat Datu Suban sebagai orang tua dunia akhirat Begitu juga dengan Datu Suban Begitu juga dengan Datu Suban Beliau mengangkat tamu tersebut sebagai anak dunia akhirat Intro Tamu itu adalah Abdu Samad Atau yang dikena dengan nama Datu Sanggul Beliau adalah murid terakhir Datu Suban Yang sanggup menggapai semua ilmu yang diturunkan Datu Suban Kepada beliau Intro Di hadapan Datu Suban Datu Sanggul menceritakan Tentang kenapa beliau datang ke kampung ini Untuk menuntut ilmu kepada Datu Suban Intro Datu Sanggul menceritakan bahwa beliau beberapa waktu yang lalu diberi petunjuk oleh orang tua lewat sebuah mimpi Intro Orang tua itu menjelaskan bahwa kalau ia hendak menuntut dan mendapatkan ilmu kesempurnaan dunia akhirat Hendaklah pergi ke pulau Borneo Intro Dan berguru kepada seorang guru yang tinggal di kampung Muning Tatakan Intro Atas petunjuk itulah Ananda datang kesini dan semata-mata hanya untuk menuntut ilmu kepada ayah hendak Aku sudah tahu akan kedatanganmu kesini Tetapi apakah kamu mau berjanji kepadaku? Kata Datu Suban Intro Ya, jawab Datu Sanggul Kalau kamu belajar disini dan telah memperoleh ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu Maukah kamu tidak pulang ke kampung halamanmu? Intro Kamu harus memelihara dan mendidik cucu-cucuku sampai akhir hayatmu Kata Datu Suban Intro Ya, Ananda setuju dengan perjanjian ini Jawab Datu Sanggul Setelah semua persyaratan yang diajukan oleh Datu Suban Diterima Datu Sanggul Intro Sejak saat itulah Datu Sanggul menjadi murid Datu Suban Demikianlah singkat cerita Kedatangan Datu Sanggul ke kampung Muning Tatakan Rantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Intro Atas salah dan semua kekurangannya Banyak-banyak minta maaf Intro 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 Intro